Pengurus Wilayah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau PWI Pari Provinsi Kalimantan Selatan dengan sejumlah pihak terkait secara bersama-sama melaksanakan program penanaman sejuta pohon di wilayah Kecamatan Salamba Baris. Penanaman pohon yang dilakukan di sejumlah titik lokasi seperti kawasan kantor urusan agama, masjid, gereja, dan pondok pesantren tersebut dalam rangka memperingati hari lahir Ipari pertama, tepatnya pada tanggal 26 Mei lalu. Dengan adanya program penanaman sejuta pohon ini, maka diharapkan seluruh penyuluh agama di seluruh Indonesia bisa menjadi bagian dari Indonesia sehat, Indonesia segar, serta Indonesia maju. Sementara terkait dipilihnya Kecamatan Salamba Baris untuk program penanaman pohon tersebut, dikarenakan Desa Salamba Baris menjadi salah satu desa rintisan kampung moderasi beragama, sehingga hal demikian diharapkan mampu menjadi contoh bagi desa lainnya di Kabupaten Tapin untuk mengembangkan moderasi beragama tersebut. Kegiatan ini dikarsanakan dalam bahwa hari lahir Ipari yang pertama, yang tepatnya pada tanggal 26 Mei kemarin. Harapan bahwa seluruh penyuluh agama di Indonesia bisa menjadi bagian dari Indonesia sehat, Indonesia segar, Indonesia hijau. Untuk pemimpinan Desa Salamba Baris, ini karena Desa Salamba Baris ini merupakan desa rintisan kampung moderasi beragama, dan sekaligus beragama kita selain penanaman pohon, kita memberikan lokasi bahwa di sini ada desa rintisan kampung moderasi beragama, dengan harapan bahwa moderasi beragama bisa berawal dari desa ini untuk selainnya bisa dikembangkan di desa-desa lain. Sementara itu Ahmad Selaku Camat Salamba Baris, turut menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada PW Ipari Kalsal, yang telah memilih Desa Salamba Baris untuk melaksanakan program penanaman sejuta pohon dalam rangka harlah pertamanya. Meskipun Desa Salamba Baris memiliki banyak keberagaman, namun dengan adanya kegiatan ini, maka diharapkan dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan kerukunan satu sama lain. Tidak hanya itu, dengan adanya program penanaman pohon tersebut, bisa menjadikan kawasan Kecamatan Salamba Baris semakin sejuk, indah, dan hijau. Kami mengucapkan terima kasih, karena salah satu wilayah Kecamatan Salamba Baris merupakan wilayah yang menjemuk dengan beberapa keyakinan agama yang sampai saat ini berlangsung dengan kondusif, aman, dan nyaman. Tentu harapan kita semua bahwa upaya ini dapat memberikan solusi untuk iklim yang saat ini cukup meningkat kepanatannya dengan adanya penanaman pohon ini tentunya dapat mengurangi menjadikan sejuklah lingkungan khususnya di wilayah Kecamatan Salamba Baris. Kemudian kita ucapkan terima kasih untuk perlindungan wilayah Kipari Kecamatan Salamba Baris. Ini juga berkata-kata ini semasalah kegiatan di Kecamatan Salamba Baris. Kami apresiasi sangat sekali, semoga ini ke depannya akan menjadi lebih baik lagi. Dan kita berharap dengan adanya penanaman sejuta pohon ini, kegiatan kita akan terus berjalan dan TAPIN terutama Salamba Baris akan semakin dijawabkan. Dan saya berharap juga mewakili Kementerian Agama, program-program selanjutnya dari Kipari melalui Keputatau Wilayah ataupun Kabupaten TAPIN akan menjadi lebih baik lagi. Tentunya kegiatan ini adalah kegiatan yang positif. Dalam rangka tentunya boleh mengunjungi kami, kegiatan Kipari ini adalah kegiatan yang positif di mana kita boleh membangun kebersamaan dalam keberagaman kita. Puji syukur pada kesempatan hari ini, tentunya dalam rangka kegiatan ini kami menyambut dengan baik atas nama majelis jemaat beserta jemaat di tempat ini. Karena kegiatan ini adalah kegiatan yang tentunya membangun dan memberikan berbagai-bagai hal yang sifatnya positif, yang tentunya dapat membangun ikatan kebersamaan di tengah-tengah keberagaman kita yang ada di tempat ini.